hai sahabat sodiak lagi berjumpa lagi di video kali ini ya hari ini saya akan bacakan pedisi sodiak teman-teman semua untuk tanggal 16 November tahun 2020 seperti biasa sebelum saya mulai membacakan pedisi sodiak teman-teman semua mohon teman-teman untuk support channel channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman cepat mendapatkan update yang terbaru di channel ini dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai terima kasih baiklah untuk teman-teman semua untuk kandilai di tanggal 16 November saya ucapkan selamat selamat ulang tahun ya sahabat sepertinya di tahun ini atau di hari ini anda harus bisa siapkan diri anda untuk membuka hati kepada orang yang baru untuk anda yang masih single jadi tidak adanya pendamping di sisi anda itu akan membuat hidup anda menjadi kurang ya kurang greget seperti itu ya oleh karena itu tidak ada gunanya sahabat yang lalu-lalu tersebut disesali jadi yang sudah terjadi disesali seperti itu ya anda harus bisa ya yang namanya lepas dari masa lalu anda yang cukup kelam jadi kapan anda bisa bangkit jika terus ingat-ingat yang itu-itu saja begitu ya sahabat oleh karena itu anda harus bisa semangat baiklah pertama-tama saya akan bacakan pedisi sodiak untuk teman-teman yang bernama di sodiak aries untuk sahabat aries sepertinya di hari ini sahabat hal atau aktivitas apapun yang anda lakukan untuk sementara waktu sahabat aries anda harus bisa hentikan yang namanya kebiasaan tidur larut malam ya khususnya untuk sahabat aries yang mungkin aktivitas dan juga kegiatan dan kesenangannya cukup banyak seperti itu ya jadi kadang menyita waktu istirahat anda yang harusnya jam sekian sudah istirahat tetapi ternyata masih sibuk beraktifitas nah jika anda tidak ingin kondisi badan anda terus menurun seperti itu ya sahabat aries dan nanti akan berdampak ke kondisi kesehatan karena seringkali saya lihat anda yang menyebelikan masalah yang satu ini karena ini terkait ke banyak hal ya sahabat aries kekeuangan ke yang lain sebagainya karena jika kondisi kesehatan anda kurang baik seperti itu ya atau mungkin terkena dampak dari perilaku anda sendiri seperti itu ya maka ujung-ujungnya nanti keuangan akan ikut berpengaruh karena jika anda sakit anda tidak mungkin akan diam saja seperti itu ya tentu saja akan beli obat ini beli obat itu nanti justru keuangan yang harusnya anda manfaatkan ya untuk hal-hal yang lebih berguna malah lebih banyak nanti habis untuk beli obat saja seperti itu ya jadi perhatikan dengan baik ya sahabat aries yang namanya kualitas tidur karena itu akan sangat menentukan kondisi kesehatan seseorang dan untuk prediksi keuangan anda sahabat aries sepertinya masih cukup stabil dan untuk prediksi asmara anda sahabat aries disarankan hari ini anda harus bisa istilahnya mengedepankan kebiasaan-kebiasaan berkata yang baik ya dan jangan mudah curiga pada pasangan dan emosi anda pun harus tetap turun di hari ini agar hubungan anda dengan pasangan tetap harmonis seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat aries yaitu 20 10 46 77 dan 68 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang pernah di sodiak taurus untuk sahabat taurus sepertinya di hari ini sahabat sesibuk apapun hal dan juga aktivitas yang anda lakukan ingat sahabat taurus anda jangan merasa ya terlalu bimbang dan berkecil hati seperti itu ya bila misalnya anda menemui peluang kerja yang sedikit berbau spekulasi atau mungkin money gambling atau mungkin silahnya mengira-ngira seperti itu ya nah khususnya untuk beberapa sahabat mungkin sahabat taurus yang bekerja di bidang vala bekerja di bidang forex atau mungkin saham seperti di pasar saham ini anda harus memiliki kepastian atau ketatapan hati seperti itu ya karena yang namanya bisnis anda tekuni tersebut ya anda harus memiliki kemantapan hati yang luar biasa jika anda bimbang maka itu akan membawa anda ke hasil yang kurang maksimal di hari ini seperti itu nah itu dari segi keuangan ya sahabat taurus dan sepertinya untuk eh suasana hati anda dan juga kesehatan seperti itu ya sepertinya di hari ini akan terasa lebih baik jika dibanding dengan hari-hari yang kemarin dan untuk prediksi asmara anda sahabat taurus sepertinya ini adalah saatnya untuk anda kembali tersenyum dan membahagiakan orang-orang di sekitar anda seperti itu ya sahabat taurus jadi apapun yang anda lakukan di hari ini jangan pernah lupa bahwa hal-hal baik yang sudah anda capai itu tidak lepas dari yang namanya bantuan orang-orang yang sangat peduli dengan anda dari sekitar anda seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 96 57 80 99 dan 79 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak gemini untuk sahabat gemini hal atau aktivitas apapun yang dilakukan di hari ini kemungkinan di hari ini ada sedikit rasa bosan atau jenuh seperti itu ya yang akan menghinggapi anda seperti itu sahabat gemini oleh karena itu mungkin dari prediksi asmara sahabat gemini jika misalnya anda merasa hubungan anda monoton atau kurang greget seperti itu ya selama ini antara anda dengan pasangan kemungkinan antara anda dengan pasangan itu memerlukan waktu untuk sendiri terlebih dahulu atau sibuk dengan aktivitas dan kegiatan masing-masing sendiri terlebih dahulu di waktu menyendiri ini sahabat gemini kemungkinan anda dan pasangan ya punya waktu yang istilahnya cukup seperti itu ya untuk mengoreksi diri masing-masing dan jika anda bertanya tentang prediksi keuangan anda di hari ini sahabat gemini kemungkinan masalah keuangan itu akan sedikit membuat anda sakit kepala di hari ini ya oleh karena itu sahabat gemini jaga pikiran anda dan jaga istilahnya keinginan anda agar tidak kelolosan seperti itu ya sehingga apa yang anda belanjakan hari ini terlalu signifikan mempengaruhi kondisi keuangan anda seperti itu dan jika misalnya sahabat gemini sering mengalami keluhan di bagian kepala sakit seperti itu ya nah ini kemungkinan disebabkan oleh satu faktor ya yaitu energi negatif yang tidak stabil di dalam tubuh dan di dalam diri anda ada saja hal-hal yang anda pikirkan ya terlalu berlebihan padahal hal-hal tersebut belum tentu terjadi seperti itu ya yang menyebabkan energi negatif itu membuat di bagian kepala anda agak sedikit rasa nyeri ataupun sakit nah untuk meminimalisir keluhan ini sahabat anda bisa menggunakan sancita kayu gaharu ini ya sebagai terapi atau aroma terapi di rumah aroma terapi herbal yang sangat sehat dan juga tanpa efek samping seperti itu ya karena sancita kayu gaharu ini terbuat dari kayu gaharu yang berkualitas tinggi seperti itu ya dan juga dipadukan dengan beberapa rempah-rempah obat di dalamnya jadi ini merupai dupa seperti itu digunakan dengan cara menghidupkan ujung dupanya sehingga barahnya menyala dan asapnya akan mulai mendetok seisi rumah dan juga anda sendiri jadi sangat baik digunakan ketika anda beristirahat seperti itu ya dan ketika anda terbangun setelah menggunakan lupanya maka tubuh anda akan merasa luar biasa segar dan juga fit seperti itu nah jika sahabat gemini ingin menggunakan aroma terapi sancita kayu gaharu sebagai terapi yang cukup simpel di rumah seperti itu ya dan juga minim dengan silahnya efek samping yang tidak anda hendaki seperti itu ya karena ini adalah 100% herbal tidak ada bahan kimia apapun jadi anda tidak usah ragu menggunakannya seperti itu ya silahkan anda kontak admin di bagian deskripsi disana sudah ada nomor whatsapp dan juga link tokopedia yang bisa anda hubungi seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat gemini yaitu 74 56 46 61 dan 50 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak cancer untuk sahabat cancer sepertinya di hari ini sahabat ya hal atau aktivitas apapun yang anda lakukan terpenting sekali di hari ini untuk anda bisa menjaga emosi ya jangan sampai naik tensi anda seperti itu ya dan sebisa mungkin anda hindari konfrontasi dengan orang lain selain anda seperti itu ya karena konfrontasi selain bisa membuat stres konfrontasi itu artinya pertikaian perselisihan gitu ya karena selain itu bisa membuat anda stres kesehatan anda akan terganggu sahabat jadi jika ada di hari ini orang lain yang mencoba mengganggu anda menggoda anda ya membuat anda kesal seperti itu ya abaikan saja dia dan semua sikapnya silahkan anda sibuk dan cari aktivitas sendiri terlebih dahulu dan jika sahabat cancer di rumah itu sering terjadi kesalahpahaman ya atau sering ada anggota keluarga yang suka marah-marah tiba-tiba seperti itu ya ini kemungkinan juga bisa disebabkan oleh energi negatif atau energi blocking yang ada di rumah anda yang kerap kali tidak stabil seperti itu ya yang membuat orang mempengaruhi mereka untuk mudah marah mudah emosi seperti itu ya nah jika ini terus terjadi seperti itu ya sahabat cancer walaupun anda sudah berdoa dan lain sebagainya tapi hal tersebut sering sekali terjadi seperti itu ya nah anda bisa menggunakan sancita kayu gharuni sebagai terapi di rumah seperti itu ya untuk menyetabilkan ya dan menetralisir energi negatif yang anda sehingga ketika seluruh energi positif memenuhi ya lingkungan rumah anda seperti itu ya maka keharmonisan ya baik ketika anggota keluarga anda ketika ingin emosi atau marah seolah-olah seperti tidak jadi begitu ya karena energi dari sancita kayu gharuni ini membuat sensasi ketenangan yang sangat luar biasa sehingga orang yang mudah emosi mudah marah seperti itu ya ini serasa akan diredami emosinya secara otomatis ketika anda menghidupkan sancita kayu gharuni rumah dan jika anda ingin memesan sancita kayu gharuni tersebut sebagai aroma terapi yang sangat berguna di rumah seperti itu silahkan anda kontak admin di bagian deskripsi disana sudah ada nomor whatsapp dan juga link tokopedia yang bisa anda hubungi seperti itu dan untuk prediksi asmara anda sahabat cancer seperti tadi ya harus jaga emosi dan untuk prediksi keuangan anda sepertinya manfaatkan beberapa budget keuangan anda untuk pemeliharaan kesehatan dan juga pemeliharaan tubuh karena bagaimanapun juga kesehatan dan tubuh adalah investasi yang sangat berharga yang perlu anda perhatikan dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 60 49 88 73 dan 28 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak leo untuk sahabat leo sepertinya di hari ini sahabat berbagai kesibukan itu akan melanda anda ya jika pola makan dan waktu istirahat anda sepertinya tidak anda perhatikan dengan baik seperti itu ya sahabat leo nah ini bersiap-siaplah anda untuk jatuh sakit seperti itu sahabat leo jadi besar harapan saya itu tidak terjadi karena itu perhatikan pola makan jamnya makan ya makan seperti itu ya dan waktu istirahat itu sangat penting dan anda juga perlu waspada di hari ini sahabat leo waspada karena sehebat apapun pekerjaan anda yang namanya kesehatan prima itu harus tetap anda butuhkan ya begitu juga untuk prediksi keuangan anda sahabat leo jika anda mau keuangan anda tetap stabil seperti itu ya pelihara lah kesehatan anda dengan baik dari saat ini karena jika nanti sudah ada gangguan atau masalah seperti itu ya akan ada banyak budget yang lebih keluar ke arah sana dan untuk prediksi khas marah anda sahabat leo sepertinya di hari ini anda harus bersiap ya karena pasangan sepertinya mengalami mood swing jadi anda harus bentar-bentar bisa sabar dan menjaga emosi seperti itu ya dan lebih baik jika anda agak sedikit pasang kesal hari ini pada pasangan lebih baik anda sibukkan diri anda dengan aktivitas yang bermanfaat seperti itu ya untuk bisa melupakan sejenak kepenatan dan juga mungkin kekesalan anda pada si dia di hari ini ya itupun jika anda ada hal-hal yang anda kurang istilahnya setujui dari pasangan di hari ini ya mungkin ada masalah ketersinggungan atau mungkin ketidaksepahaman akan sesuatu ya mungkin hal-hal yang sepilih dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat Leo yaitu adalah 14 25 51 31 dan 48 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernama di sodiak Virgo untuk sahabat Virgo di hari ini sahabat hal atau aktivitas apapun yang anda lakukan seperti itu ya kemungkinan jika anda ingin mendapatkan sesuatu seperti itu ya sahabat Virgo anda harus bekerja keras dengan tenang seperti itu ya jadi tetapkan strategi anda satu persatu terlebih dahulu dan selesaikan pekerjaan anda sebaik mungkin dan cobalah tahan segera keluhan yang ingin anda utarakan dan jika anda bertanya untuk kondisi keuangan anda seperti itu ya sahabat Virgo sepertinya kondisi keuangan anda saat ini hingga beberapa hari terakhir seperti itu ya itu sedang naik turun khususnya di hari ini jadi antisipasi dengan bersikap hemat selalu ya sahabat Virgo terhadap yang namanya pengeluaran yang perlu anda lakukan dan untuk prediksi asmara anda sahabat Virgo di hari ini anda harus bisa bersikap tenang jadi sikap pasangan kepada anda mungkin tidak selamanya ya menyenangkan bagi anda sesuai keinginan anda jadi anda harus bisa cobalah untuk menahan keluhan yang ingin anda utarakan dan fokus pada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kamu lakukan seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat Virgo itu adalah 80 71 76 67 dan 42 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang pernah di sodiak Libra untuk sahabat Libra sepertinya di hari ini sahabat hal atau kesibukan apapun yang anda lakukan di hari ini ingat jangan pernah yang namanya rusak kepercayaan yang sudah orang lain berikan kepada anda jadi sekali saja anda merusaknya seperti itu ya kepercayaan akan sulit anda dapatkan kembali jadi hari ini sepertinya dalam hal pekerjaan dan karir sahabat Libra anda sudah mantap dengan tujuan yang ingin anda capai seperti itu ya dan untuk prediksi asmara anda sahabat Libra sepertinya di hari ini anda sudah istilahnya bisa komitmen dengan pasangan anda untuk mencapai sesuatu bersama dan ini harus direalisasikan dengan strategi-strategi dan rencana-rencana yang realistis yang bisa dilakukan antara anda dengan pasangan anda dan untuk prediksi keuangan anda sahabat Libra ya anda harus bisa memaknai kondisi keuangan anda sekarang secara bijaksana mungkin ya karena namanya pengeluaran itu pasti akan selalu tetap ada seperti itu sahabat Libra namun anda harus bisa mengimbanginya dengan pemasukan yang cukup juga jika misalnya pemasukan tidak selalu ada setiap hari begitu sahabat Libra ya anda harus bijaksanai keuangan sama seperti itu ya jadi digunakan untuk hal-hal yang sifatnya mendesak saja dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat Libra yaitu 22 87 69 33 dan 42 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernama di sodiak skorpio untuk sahabat skorpio sepertinya di hari ini sahabat hal atau tipitas apapun yang anda lakukan seperti itu ya meski anda tidak terlalu menyukai pekerjaan anda yang saat ini seperti itu ya atau sesuatu pekerjaan yang anda kerjakan saat ini anda harus tetap bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya jadi percayalah ya sahabat skorpio anda pasti bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik seperti itu ya dan jika anda ingin mencari seperti itu ya tidak ada sebenarnya seorang di dunia ini yang benar-benar setia pada pekerjaan 100% seperti itu ya karena jika ada pekerjaan yang lain yang memberikan upah atau janji penghasilan yang lebih besar saya yakin orang tersebut pasti akan berpindah seperti itu ya jadi sahabat skorpio percayalah bahwa kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil dan untuk prediksi keuangan anda sahabat skorpio sepertinya anda harus bisa semangat mencari tambahan ya sahabat skorpio kebutuhan anda di depan sudah banyak menanti namun sepertinya pemasukan ya itu-itu saja kalau dari pekerjaan utama ya atau pekerjaan yang sekarang jadi harus ada pekerjaan sampingan yang anda lakukan agar ada tambahan budget seperti itu dan untuk prediksi asmara anda sahabat skorpio sepertinya anda harus bisa menyelesaikan satu persatu yang namanya konflik atau kendala yang terjadi antara hubungan anda dengan pasangan anda dan selesaikan segala sesuatu yang jadi permasalahan yang jadi kesalahpahaman secara baik-baik seperti itu ya pasti ada jalan yang lebih istilahnya mudah atau jalan yang lebih istilahnya yang baik yang bisa anda dapatkan antara anda dengan pasangan dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 94 99 8 1 dan 21 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaum di sodiak sagittarius untuk sahabat sagittarius sepertinya di hari ini sahabat hal atau aktivitas apapun yang anda lakukan seperti itu ya kemungkinan di hari ini sahabat sagittarius jangan biarkan jangan biarkan yang namanya sikap ketergantungan anda atau manja anda menjadi keterlaluan seperti itu ya karena disadari atau tidak sikap-sikap seperti itu sahabat sagittarius itu akan membuat orang-orang di sekitar anda merasa kesal atau merasa kurang nyaman seperti itu ya jadi sahabat sagittarius ayolah sahabat ya ini adalah waktu yang tepat sekali untuk anda bisa memperbaiki diri dimana sekiranya kurang dimana sekiranya anda sering minta bantuan pada orang ya sadari hal itu dan lakukan berbagai hal untuk bisa memperbaikinya sehingga anda bisa mulai melakukan hal tersebut sendiri tanpa merepotkan orang lain seperti itu ya sahabat sagittarius dan untuk prediksi keuangan anda sahabat sagittarius sepertinya disadari atau tidak kondisi keuangan semakin hari semakin menurun seperti itu ya oleh karatu supaya tidak jadi beban pikiran bagi anda sahabat sagittarius tentunya anda sudah menetapkan rencana keuangan di awal bulan nah ikuti saja itu seperti itu ya jangan ada pengeluaran tambahan yang terlalu besar dan untuk prediksi asmara anda sahabat sagittarius sepertinya anda harus bisa lebih mandiri karena pasangan lebih menyukai ketika anda menjadi pribadi yang mandiri dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat sagittarius adalah 98 84 19 87 dan 11 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak Capricorn untuk sahabat Capricorn sepertinya di hari ini sahabat eh hal atau aktivitas apapun yang anda lakukan ingatlah satu hal bahwa anda selama ini bekerja untuk mencari uang dan penghasilan jadi bukan mendengarkan omongan negatif atau sindiran-sindiran atau sentilan-sentilan seperti itu ya dari rekan-rekan kerja ataupun orang-orang yang tidak menyukai anda berkembang seperti itu ya saya yakin ketika anda berkembang menjadi orang yang lebih maju lebih baik ya dan pokoknya lebih dari sebelumnya pasti ada saja orang yang tidak suka pada anda jadi biarkan saja mereka mengusik anda karena mereka sudah membuang waktu-waktu berharga mereka hanya untuk mengurusi anda seperti itu ya selagi anda tidak balik mengusik mereka saya rasa semuanya pasti akan baik-baik saja tetap fokus pada apa yang harus anda kerjakan seperti itu sahabat Capricorn maka hasil yang baik pasti akan dapat anda peroleh dan untuk prediksi keuangan sepertinya masih stabil dari segi penghasilan dan untuk prediksi asmara anda sepertinya selama anda tidak mendengar isu-isu yang tidak benar seperti itu ya nah anda harusnya hubungan asmara baik-baik saja dengan pasangan tidak ada masalah yang terlalu serius dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 72 67 61 23 dan 77 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak Aquarius untuk sahabat Aquarius sepertinya di hari ini sahabat ingat dalam yang namanya memandang setiap masalah hal atau aktivitas apapun yang anda lakukan di hari ini yang namanya memandang masalah sahabat Aquarius anda perlu pikirkan atau pemikiran yang terbuka serta bebas dari intervensi orang lain ingat setiap keputusan yang anda ambil di hari ini itu akan menuntut sebuah konsekuensi sahabat Aquarius jadi nikmati saja setiap proses yang ada sembari anda tetap melakukan yang terbaik dan untuk prediksi keuangan dan asmara anda sahabat Aquarius itu semua akan dipengaruhi oleh kebijaksanaan diri anda sendiri seperti itu karena sepertinya dalam hal keuangan dan juga asmara di hari ini akan menuntut istilahnya konsistensi dari anda untuk bisa tetap menjaga semuanya tetap harmonis seperti itu untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat Aquarius 21 46 72 52 dan 75 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernahum di sodiak bisjes untuk sahabat bisjes sepertinya di hari ini sahabat bisjes hal atau aktivitas apapun yang anda lakukan anda jangan sampai malas jangan malas untuk menagih janji-janji yang telah orang lain buat dengan anda karena sepertinya sahabat bisjes di hari ini ini akan menjadi hari yang sangat bagus ya hari yang sangat baik sekali untuk anda memulai terobosan-terobosan baru dalam hal karir seperti itu dan juga asmara dan sepertinya tanpa disangka-sangka sahabat bisjes pemasukan akan terus meningkat untuk anda dari mulai hari ini seperti itu ya dan ini akan membuat hati anda menjadi lebih tenang ataupun jika tidak pemasukan mungkin rezeki yang lain seperti itu ya ingat hal-hal apapun yang anda syukuri sekecil apapun itu akan bisa menjadi rezeki yang besar dan untuk kondisi nomor keberuntungan anda adalah 86 76 38 51 dan 45 baiklah teman-teman itu dia prediksi 12 zodiac yang saya sudah bacakan untuk hari ini tanggal 16 November seperti itu ya tahun 2020 semoga video ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa untuk support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman dan orang lainnya di luar sana dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini ya dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai sekali lagi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya